Bab 1. Industri pakaian dan produksi pakaian Selamat datang pada pelatihan training operator mesin jahit Juki, seri pembelajaran elektronik. Pelatihan ini akan memberikan Anda pelajaran dan penerapan dasar yang dapat Anda implementasikan sebagai anggota staff dari pabrik pakaian. Pelatihan ini terdiri dari 5 bab. Pada akhir setiap bab, terkecuali bab 4, terdapat tes konfirmasi. Sekarang, mari kita mulai. Pada bab 1, Anda akan belajar tentang alur proses industri pakaian dan produksi pakaian. Alur proses produksi pakaian Layar ini memberikan gambaran pada Anda mengenai alur proses kain yang digunakan sebagai bahan atau bahan kain asli. Bahan kain tersebut dikirimkan ke pabrik pakaian, dibuat menjadi pakaian, dan kemudian dikirimkan sebagai suatu produk. Anda dapat melihat ada banyak langkah untuk menciptakan produk, dari menerima bahan kain yang asli sampai dengan pengiriman produk. Pekerjaan yang dilakukan pada pabrik pakaian sebagian besar dikerjakan oleh 3 bagian. Bagian pemotongan, bagian penjahitan, dan bagian penyelesaian akhir. Bab 2 Pengetahuan Dasar Tentang Jarum, Benang, dan Mesin Jahit Pada bab 2, Anda akan belajar mengenai pengetahuan dasar tentang jarum, benang, dan mesin jahit yang dibutuhkan untuk menjahit. 2.1 Pengetahuan Tentang Jarum Sekarang mari kita mulai dengan keterangan singkat terkait jarum mesin jahit. 2.1.1 Deskripsi Bagian dan Ketebalan Jarum Pada layar, terlihat gambar jarum mesin jahit yang diperbesar. Deskripsi bagian utama dari jarum adalah pegangan jarum atau pangkal jarum yang melekat pada bilah jarum, pisau jarum, ujung jarum, yang terletak di ujung, dan mata jarum yang memiliki lubang untuk dilewati benang. Bagian cekung badan jarum atau scarf juga terdapat pada mata jarum. Terdapat juga alur jarum yang panjang pada bagian depan jarum. Demikian kesimpulan tentang deskripsi bagian-bagian utama dari sebuah jarum. Bag 3. Pengoperasian dan penyesuaian mesin jahit lockstitch 3.1 Mesin jahit dengan jahitan jeratan kunci Mesin jahit dengan jahitan lockstitch adalah mesin jahit yang penting untuk pembuatan pakaian dan memiliki banyak aplikasi, seperti menjahit beragam jenis pakaian. Pada bab 3, Anda akan belajar tentang bagaimana menggunakan dan menyesuaikan mesin jahit-jahitan lockstitch satu jarum yang merupakan mesin jahit-jahitan kunci yang paling dasar. Bag 4. Pelatihan untuk mesin jahit lockstitch Pada bab 3, Anda sudah belajar tentang bagaimana menggunakan mesin jahit lockstitch. Kemungkinan Anda ingin segera menggunakan mesin jahit Anda. Tetapi, sebelum menggunakannya, ada beberapa metode pelatihan mesin jahit yang efektif disiapkan untuk Anda. Anda dapat berlatih menjahit menggunakan mesin jahit-jahitan jeratan kunci dengan panduan 3 buah lembar latihan yang disiapkan oleh Juki. Bab 4. Menerangkan bagaimana berlatih menggunakan lembar latihan ini. Bab 5. Pengoperasian dan pengaturan mesin jahit obras 5. Mesin jahit obras Mesin jahit obras sangat penting untuk membuat pakaian dan banyak aplikasi, seperti jahitan tepi jeratan rantai dan kampuh dari berbagai jenis pakaian rajut. Pada bab 5, Anda akan belajar tentang bagaimana menggunakan dan mengatur mesin jahit obras 4 benang, dua jarum yang merupakan jenis yang paling populer. Terima kasih telah menonton!